Pemirsa Dinas Perikara dan Kelautan berkolaborasi dengan tim penggerak PKK Tingkat Distrik dan Puskesmas Kokoda memasyarakatkan makan ikan dengan upaya penjagaan stunting atau tengkes karena ikan sangat membantu memenuhi kisi anak. Kegiatan yang memasyarakatkan makan ikan dalam rangka penjagaan stunting di 15 kampung di wilayah Distrik Kokoda belum lama ini berlangsung dua hari di kantor kampung Tarof Kokoda Kabupaten Sorong Selatan. Kegiatan ini mulai dengan dilakukan registrasi peserta pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil, bayi, dan balita. Kepala Distrik Kokoda diwakili Hengki Bodori sebagai toko pemuda Distrik Kokoda mengucapkan terima kasih pada Dinas Perikanan dan Kelautan yang sudah ikut melibatkan Dinas Kesehatan diharapkan bisa membatasi dan menurunkan angka tertinggi gizi buruk di Distrik Kokoda. Kegiatan yang sudah ikut melibatkan Dinas Perikanan dan Kelautan. Terutama di belakang perikanan dan Kelautan. Kami nanti terdapatkan kami lembaga turun akan berbicara kepada Bupati dan Kepala Daerah. Sehingga program ini sangat diteruskan dan dihidupkan di tahun ini. Tapi setiap kegiatan, tahun saya minta tolong secara kehadiran Dinas Terkait Seperti Kedidang ada di wilayah Distrik Kokoda. Sehingga kebatasan gizi buruk yang tertinggi daripada kami nomor 3 ini supaya lewat program ini bisa dibatasi. Kepala Puskesmas Kokoda, Ismail Tuharea merasa berterima kasih kepada Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Kesehatan yang ikut berperan dalam program penanganan stunting dengan angka yang terbilang sangat tinggi di wilayah Distrik Kokoda. Kita ketahui bahwa stunting di wilayah Kabupaten Sorong Selatan berada di peringkat ketiga di Provinsi Papua. Dengan itu kami selaku 10 OPD, salah satu 10 OPD yang termasuk untuk melakukan pencegahan, tim pencegahan menurunkan stunting di wilayah Kabupaten Sorong Selatan. Dan dalam hal ini kami siap menurunkan angka stunting yang ada di Distrik Kokoda. Dan ke depan kami pun akan melakukan program yang bersama dalam rangka menurunkan angka stunting di wilayah Kabupaten Sorong Selatan. Nyinyarut selaku anggota PKK Distrik Kokoda sangat berterima kasih pada pihak pemerintah terutama Dinas Perikanan dan Kelautan dan Dinas Kesehatan serta jejaran terkait yang sudah laksanakan kegiatan gemar makan ikan di Distrik Kokoda. Dinas Perikanan dan Kelautan yang diwakili Ismail SPI, menyatakan bahwa kegiatan ini adalah program nasional yang ditunjukkan untuk memasyarakatkan gemar makan ikan terutama potensi keberadaan ikan di wilayah daerah mengingat angka stunting tertinggi yang menduduki peringkat ketiga berada di Papua Barat. Maka dari itu dirinya menghadirkan 10 OPD, salah satunya supaya bisa menurunkan angka stunting di Distrik Kokoda yang terdata berjumlah mencapai 376 orang. Saya bersebut dan berterima kasih kepada Dinas Kesehatan yang sudah membantu kami dalam masalah penanggulangan stunting di Distrik Kokoda, Distrik ini. Saya sebagai pimpinan Puskesmas Kokoda, saya berharap semoga di hari-hari ke depan dari Dinas Perikanan lakukan seperti ini lagi. Kegiatan ini dihadiri organisasi PKK di Distrik Kokoda, Puskesmas Kokoda, Dinas Perikanan dan Kelautan dan 50 peserta dari 8 kampung yang berjumlah 40 orang anak bayi dan balita dan 10 orang ibu hamil.